Halo kalian para penggemar olahraga bola volley Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan di match day terakhir Minggu 30 Juli 2023 Ajang Sifilik Putra 2023 Cekidot ya guys Namun sebelum lanjut, the baiknya kalian untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin Agar kalian tidak tertinggal info menarik dari ajang bola volley ini Berikut ini hasil pertandingan di ajang Sifilik Putra hari ini Match day ketiga Minggu 30 Juli 2023 Tim Nasional Poliputra Indonesia berhasil mengalahkan Thailand lewat skor ketat 3-2 Sempat tertinggal di dua set awal dengan skor 25-27 dan 20-25 Para analim CE sukses membalikan keadaan dengan menang di set ketiga dengan 25-21 Di set keempat dengan 25-21 dan menutup kemenangan di set kelima Kemenangan ini tentu saja membuat Tim Nasional Putra Indonesia mengunci gelar juara Sifilik Putra putaran ke-2 Berikut ini kelas men terbaru setelah pertandingan di match day ketiga hari ini Tim Nasional Indonesia berhasil melihat pemuncah kelas men dengan koleksi 9 poin Atau tidak pernah terkalahkan sekalipun Thailand berada di urutan 2 dengan 3 poin Vietnam di peringkat 3 dengan 2 poin Dan tuan rumah Filipina di dasar kelas men dengan catatan 1 poin saja Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya di ajang Sifilik Putra 2023 match day ketiga hari ini Vietnam akan meladeni perlawanan tuan rumah Filipina Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat Tentunya live di Moji TV dan aplikasi video.com Terima kasih telah menonton!